Saudara Polres Asahan mengungkap jaringan narkotika internasional. Barang bukti sabu seberat 34 kg diamankan petugas. Inilah video amatir saat personil Satres Narkoba Polres Asahan menemukan 33 bungkus narkotika jenis sabu. Penemuan ini berlokasi di sebuah gang kecil di desa Seyapung, Kabupaten Asahan. Warga yang curiga melaporkan kepada pihak kepolisian. Barang tak bertuan ini kemudian diselidiki pihak Polres Asahan bersama dengan Polda Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengetahui pemilik sabu tersebut. Selang beberapa hari, polisi menangkap IR, warga kecamatan Setualang Rasur, kota Tanjung Balai. IR diduga berperan sebagai kurir narkoba tersebut. Sebagai kurir, IR berperan mengambil narkotika tersebut dari pelabuhan tikus di Tanjung Balai, kemudian menyimpannya dan mengantarkannya kepada koordinatornya. Ia dijanjikan menerima upah 100 juta rupiah. Dari hasil pendalaman, polisi mendapat informasi bahwa sabu yang diamankan merupakan milik jaringan internasional. Polisi juga menetapkan empat orang DPU yang berperan sebagai koordinator, kurir, dana koda kapal. IR ditangkap di jalur lintas menuju ke Tanjung Balai dari Siantar. Kami mendapat informasi, IR ini setelah ditemukannya barang ini atas perbuatannya tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.